Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan membawakan topik bagaimana cara kita memahami perbedaan variable endogen dan exogen dalam sistem persamaan simultan. Pada video terdahulu saya pernah membahas perbedaan antara persamaan tunggal dan persamaan simultan. Kalau dalam persamaan tunggal kita umumnya akan menggunakan variable dependent atau variable terikat dan variable independent atau variable bebas. Ketika kita menggunakan sistem persamaan simultan artinya kita akan menggunakan nama variable baru yaitu ada variable endogen dan ada variable exogen. disini saya akan memberikan contoh ini saya menggunakan SAS V3 9.4 ini adalah ketika saya akan melakukan validasi modal. Baik sebelum kita bahas mengenai perbedaan variable endogen dan exogen dalam sistem persamaan simultan saya informasikan kepada sobat KandaData untuk terus mendapatkan update video terbaru. Silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak tertinggal notifikasi video terbaru tersebut. Baik yang pertama kita perhatikan bahwa karena kita sering membahas mengenai persamaan tunggal kita umumnya sudah akrab dengan yang namanya variable dependent dan variable variable independent. Kalau variable dependent itu adalah variable yang dipengaruhi oleh variable independent. Sama halnya di sistem persamaan simultan kita juga dapat mempermudah pemahamannya kalau kita ibaratkan variable endogen ini adalah variable dependent. Sedangkan variable exogen ini adalah variable variable independent. Jadi perbedaannya di mana dengan persamaan tunggal? Nah kita lihat bahwa kalau dalam persamaan tunggal itu, itu adalah ya linier ya misalkan kita menggunakan persamaan linier, negresi linier dengan persamaan tunggal yaitu antara beberapa persamaan itu tidak ada keterkaitan. Misalkan teman-teman sobat kena data membuat beberapa persamaan menggunakan regresi linier berganda namun di antara persamaan-persamaan tersebut tidak saling terkait. Tidak saling terkait ini artinya bahwa teman-teman menggunakan persamaan tunggal. Berbeda kalau teman-teman sobat kena data di mana antara persamaan tersebut ada keterkaitan. Itu kita namakan dengan sistem persamaan simultan. Untuk lebih jelasnya, saya di sini menggunakan contoh. Kalau di dalam sistem persamaan simultan kita mengenal ada yang namanya persamaan struktural, ada persamaan identitas. Kalau persamaan struktural itu kita melakukan estimasi. Kalau persamaan identitas itu kita menjumlahkan. Misalkan penawaran suatu produk ini sama dengan penjumlahan dari produksi kemudian ditambah dengan import, ditambah stok, dikurangi ekspor. Misalkan seperti itu. Kalau persamaan struktural kita mengestimasi. Seperti kalau di dalam persamaan tunggal itu kita mengestimasi bagaimana pengaruh variable independen terhadap variabel dependen. Bagaimana posisi variabel endogen? Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa variabel endogen ini kita ibaratkan dengan variabel dependen. Jadi kalau kita lihat ini key ds. Ini adalah variabel endogen. Sedangkan variabel yang di sebelah kanannya ini adalah variabel exogen. Jadi ada variabel exogen itu ya variabel yang akan kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel endogen. Selanjutnya, di dalam persamaan simultan juga ini ada yang namanya intercept ya. A0, B0, C0. Ini adalah intercept. Kenapa saya membuatkan A, B, C? Karena ini saling berkaitan. Mana lihat? Kita lihat ya. Kalau di persamaan yang A, persamaan pertama ini key ds. Ini sebagai variabel endogen. Kita lihat di persamaan kelima yang di poin E. Ini ada variabel key ds lagi. Ini sebagai variabel exogen. Padahal ini menggunakan data yang sama. Jadi di persamaan pertama kita jadikan key ds sebagai variabel endogen. Dan key ds pada persamaan kelima ini berlaku sebagai variabel exogen. Kita lihat juga di sini. Ada mana ya yang paling gampang? Key pds ya. Ini di persamaan ke enam. Key pds sebagai variabel endogen. Namun di persamaan kedua kita lihat ada key pds sebagai variabel exogen. Dan ada juga di persamaan ke tujuh key pds ini juga sebagai variabel exogen. Kita lihat bahwa ternyata yang tadinya variabel endogen bisa menjadi variabel exogen. Dan sebaliknya, yang tadinya berlaku sebagai variabel exogen di persamaan yang lain bisa juga menjadi variabel endogen. Itulah ciri khas yang membedakan antara sistem persamaan simultan dengan persamaan tunggal. Jadi membedakannya seperti itu. Kalau di persamaan tunggal, kalau dependent ya dependent, independent ya independent. Jadi tidak bisa dibalik-balik. Tapi kalau posisinya seperti ini, yang tadinya exogen bisa menjadi endogen dan tadinya endogen menjadi exogen dan persamaan yang lain, itu artinya menggunakan sistem persamaan simultan. Nah, jadi di sini harapannya teman-teman sudah paham ya. Jadi, kenapa kita menggunakan sistem persamaan simultan? Karena dalam sistem persamaan simultan itu terdiri dari berbagai variabel yang saling terkait. Nah, fungsinya apa ketika kita melakukan simulasi atau analisis kebijakan atau juga peramalan, kita bisa misalkan merubah suatu komponen dari variabel, nanti bagaimana dampaknya terhadap perubahan terhadap variabel-variabel yang lain secara simultan. Jadi ada macam-macam ya. Kita biasa menggunakan, ini adalah menggunakan 2-SLS ya, 2-Stack yang beda dengan OLS ya. Kalau ini menggunakan 2-SLS, ada juga yang menggunakan 3-SLS ya. Jadi, kalau di sini untuk simulasi menggunakan Simlin ya, kalau di SAS. Jadi, sampai saat ini mudah-mudahan teman-teman sudah terserahkan, bisa membedakan. Kalau persamaan tunggal itu dependen dan independen, kalau di persamaan sistem persamaan simultan itu adalah endogen dan exogen. Dan itu akan berbeda ya. Bedanya kalau di sistem persamaan simultan itu saling terkait antar persamaan yang lainnya. Jadi, tidak terputus. Kalau terputus, nanti modelnya akan kurang baik ya. Untuk menduga model, kita bisa menggunakan persen RMSPE dan juga UTEL. Baik, demikian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!